seems very crowded emang disini tempat transit ya? no di transit, enggak juga dilahirkan menjadi seorang laki-laki Milen Daru merubah penampilannya menjadi seorang wanita hasil pencarian jati diri setelah 20 tahun ini dirinya merasa kalau menjadi perempuan adalah jadi dirinya sendiri melakukan beberapa operasi dalam dirinya Milen Daru mengungkapkan tak ingin operasi kelamin dirinya hanya operasi payudara dan beberapa di wajah sempat tak direstui sama sang ibu namun akhirnya beberapa hari sebelum operasi sang bunda melepon dan mengenyetujuinya ibu undam Milen Daru sudah 100% terima perubahan sang anak dengan pesan harus positif, harus bikin bangga orang tua hindari sensasi sang ibu juga mengerti pergolakan batin yang ada di diri Milen juga memang tidak gampang beda dengan sang ibu, Asanti memang kecewa dengan penampilan Milen bahkan larang Milen ke rumahnya kalau Milen memakai baju perempuan Milen bisa datang ke rumah Asanti kalau dengan penampilan laki-laki karena Milen memang dilahirkan sebagai laki-laki pas ke sang ayah meninggal kini Milen Daru menjadi tulang punggung keluarga menjadi selebgram yang cukup terkenal Milen Daru juga kini menjadi seorang model meski mengubah dirinya menjadi penampilan perempuan Milen Daru mengukapkan dirinya tak mau ubah takdir ingin dimakamkan seperti seorang laki-laki karena dirinya dilahirkan sebagai seorang laki-laki Milen Daru mengakui dirinya masih beribadah dengan cara sholat menggunakan saru Milen Daru juga ingin punya keturunan meskipun dengan cara bayi tabung atau dirinya penyemrahim orang lain mungkin kalau di luar negeri dirinya merasa normal aja berpenampilan perempuan tapi dirinya seorang ayah tapi kalau di Indonesia kayaknya itu gak mungkin banyak dikomentari gak enak sama netizen di sosial medianya Milen gak mau dengerin omongan orang dan gak mau peduli dengan komentar-komentar yang ada dirinya hanya ingin fokus bekerja mengaku punya beberapa mantana laki Milen Daru punya tipe khusus dirinya lebih suka Chinese dirinya juga merasa kalau beberapa mantannya balas pada tujuh mantana laki ganteng Milen seharus membuktikan dan sering terlihat memposting di sosial media pribadinya dirinya dengan mantan-mantannya saat itu hey boys and girls if you like our video, subscribe here click here for our new videos and click here for something just for you